Terima kasih. Saudara sudah dengan tekun nunggu. Memang hari ini saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama. Kita adakan pemantauan, diskusi dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim. Dalam suasana dunia penuh ketidakpastian, kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sudah malam, terima kasih. Besok masih ada lagi proses. Saya kira mulai sama lah jam 2 besok. Masih wamen-wamen masih. Calon menterinya masih ada? Menterinya masih ada beberapa yang sedang di luar kota. Ada yang dari PDIP nggak Pak? Insya Allah, insya Allah. Mungkin PKS Anda tidak perhatikan, tapi karena dia seorang profesional. Jadi begini, beberapa, saya terus terang aja, saya menyatakan, saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Jadi mungkin Anda tidak perhatikan bahwa yang diajukan itu adalah partai A, partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat. Ya, terima kasih. Makasih Pak Prabowo. Makasih Pak. Pak, sehat-sehat Pak. Tadi Pemirsa dalam kalimat terakhirnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan mengapresiasi partai-partai politik yang mengajukan orang-orang profesional, orang-orang teknokrat untuk dipanggil sebagai calon menteri oleh Prabowo hari ini. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.